Itu saya sampaikan secara tegas Tidak menanggapi Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi mengungkap bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak menanggapi aspirasi soal gencatan senjata di Gaza Sebelumnya, Jokowi mengungkap sejumlah hal yang disampaikan saat bertemu dengan Joe Biden Salah satunya, Jokowi menekankan gencatan senjata di Gaza harus segera dilakukan Jokowi mengungkap bantuan kemanusiaan untuk Palestina juga harus dipermudah Dia menekankan hal itu saat pertemuan dengan Joe Biden baik di Gedung Putih maupun di KTT APEC Namun, sayangnya Jokowi mengungkap aspirasinya itu tidak ditanggapi Joe Biden Namun Jokowi yakin Biden mencatat hal tersebut Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Saya bertemu di White House dengan Presiden Joe Biden Setelah itu juga bertemu lagi di San Francisco di APEC Di kedua tempat ini, saya menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan Yang kedua, gencatan senjata segera dilakukan Dan yang ketiga, perang segera di-stop Serta yang keempat, bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza Di Gedung Putih itu yang saya sampaikan, di APEC juga Itu saya sampaikan secara tegas Tidak menanggapi Artinya apa itu Pak, tidak menanggapi Ya, artinya mungkin masih ditampung menjadi pemikiran Saya kira dari apa yang kami sampaikan pasti, saya pastikan dicatat Setelah itu akan terjenak Ini jadi catatan It is an honor for me to fulfill the invitation from Presiden Biden to visit Washington DC The US is one of the most important partners for Indonesia And we agreed to elevate our partnership into comprehensive strategic partnership But most importantly, we have to give a real meaning to it For Indonesia, economic cooperation is priority, including on supply chain issues Indonesia also wishes our partnership contribute to regional and global peace and prosperity So Indonesia appealed to the US to do more to stop the atrocities in Gaza This fire is a must for the sake of humanity Once again, thank you for your invitation, Presiden Biden, thank you Thank you, and as we met outside, as you got out of your automobile We had a very important discussion on climate The President said, I'm cold Ketika Bapak baru datang, dan saya menyambut Bapak di mobil Ketika Bapak keluar, kita sudah berbicara mengenai topik penting sekali dalam iklim Di mana Bapak mengatakan, saya ini merasa dingin I told him I could take care of that immediately Dan saya mau cepat selesaikan hal ini Welcome Selamat datang, Pak Thank you Thank you all so much Thank you Thank you Thank you everyone Maybe when I was raised in, you live in a tough neighborhood And your hands are very low, you want to be your partners And I used to cooperate, but In Asia, and in the Middle East Dan penting untuk memastikan komprehensif strategis Indonesia dan Amerika Serikat bermanfaat bagi rakyat Dan berkontribusi bagi kawasan dan bagi diri The largest mobile country in the world